Di sini kita akan menyederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang pertama, kita punya 1 per 2x dikurang 1 per 5x di kuadrat. Kita boleh kurangkan dulu, karena kan ini bentuk pecahan. Bentuk pecahan kalau misalnya kita kurang berarti penyebutnya harus sama. Kita lihat di sini yang sama, mereka sama-sama punya x, berarti 5 sama 2. Itu kita akan cari KPK-nya. Berarti kita lihat, ini kalau kita cari KPK-nya, berarti ini akan jadi 2 dikali 5 dikali x, berarti 10x. Jadi kalau yang sama kita pakai sekali saja. Berarti 2x supaya jadi 10x ini harus kita kali dengan 5, sementara 5x kalau mau jadi 10x harus kita kali 2. Ini dikurang, ini jadi 10x juga. Berarti yang atasnya pun harus kita kali, jadi ini jadi 5 dan ini jadi 1 kali 2, berarti 2. Kuadrat, kalau kita kurangkan berarti kita punya 5 min 2 per 10x. Kuadrat, berarti ini akan jadi 3 per 10x kuadrat. Kita kuadratkan semua ya, berarti 3 dikuadrat jadinya 9, 10 dikuadrat jadinya 100, ini jadi x kuadrat. Ini adalah hasil untuk yang A, lalu kita akan cari yang B. Yang B itu ada bentuk yang atas dan yang bawah, jadi ini pembilangnya dan ini penyebutnya. Kita akan hitung masing-masing karena mereka kan yang pembilangnya pun ditambah, lalu penyebutnya juga dikurang. Jadi kita akan hitung masing-masing karena kita harus samakan penyebutnya dulu. Kita akan cek pembilangnya dulu. Untuk yang pembilangnya itu kan 2 per 3P ditambah dengan 3 per 4Q. Kita akan samakan dulu. Caranya kita lihat P sama Q karena masing-masing punya, jadi kita akan pakai P sama Q. Lalu 3 sama 4 kita cari KPK-nya adalah 12, berarti 12PQ. Jadi kita akan cari KPK antara mereka berdua. Ini 12PQ. Berarti 3P harus kita kali dengan 4Q. Sementara 4Q-nya harus kita kali dengan 3P. Berarti bagian atasnya pun sama akan kita kali. Berarti 2 dikali 4Q jadinya 8Q. Sementara 3 dikali 3P jadinya 9P. Berarti kita akan dapatkan di sini 8Q ditambah 9P per 12PQ. Lalu sekarang kita akan cari yang penyebutnya. Kita punya 5 per 6P dikurang 1 per 8Q. Kita lihat, 6 itu kan 2 kali 3. Sementara 8 itu 2 kali 4. 2-nya sama, berarti kita pakai sekali. Lalu ada 3, ada 4, ada Q, ada P. Berarti kalau kita mau samakan penyebut, kita akan cari KPK. Berarti 2-nya kita pakai sekali, berarti 2 dikali 3, dikali 4. Jadinya adalah sama dengan 24PQ. Di sini juga sama, 24PQ. Ini Q ya. Berarti supaya mereka bisa jadi 24PQ, maka 6P ini harus kita kali dengan 4Q. Sementara 8Q berarti harus kita kali dengan 3P. Berarti 5-nya pun kita kali dengan 4Q, berarti jadinya 20Q. Sementara 1-nya dikali 3P menjadi 3P. Berarti ini boleh kita tulis, jadinya 20Q. Min 3P per 24PQ. Kita sudah dapat pembilang sama penyebut, kita gabung. Berarti yang atas kita boleh tulis, adalah yang pembilangnya adalah 8Q plus 9P per 12PQ. per 20Q, min 3P per 24PQ. Kalau kita punya bentuk A per B dibagi dengan C per D, itu sama saja dengan A per B dibagi dengan C per D. Ini boleh kita tulis sebagai A per B dikali dengan D per C. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, kita bisa tulis jadinya adalah 8Q plus 9P per 12PQ. Kita kali dengan kebalikannya, jadinya 24PQ per 20Q, min 3P. Kita lihat, ternyata ini P sama Q boleh kita bagi. Jadi antara atas sama bawah boleh kita bagi ya. 12 sama 24, berarti ini tinggal 2. Tapi masalahnya ini kan ditambah, ini juga dikurang. Jadi nggak bisa kita selesaikan, kita biarkan aja. Lalu 2-nya kita kali masuk, berarti 2 dikali 8Q, berarti jadinya adalah sama dengan 16Q. Kemudian plus 9 kali 2, 18P per 20Q, min 3P. Ini adalah hasilnya untuk yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.